Kementerian Agama Masyarakat bisa melaksanakan ibadah Ramadannya dengan lancar, masjid-masjid penuh, ibadah terawih, tada rusan, hitikaf, dan ibadah Ramadan lain bisa berjalan dengan baik. Dan itu semuanya dipastikan harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Yang kedua kami juga mengimbau dalam surat edaran itu untuk para da'i penceramah menyampaikan pesan-pesan agama secara damai yang mengajak kerukunan, kekeluargaan, ukhuah, dan juga tidak mempertentangkan persoalan-persoalan yang sifatnya furuyah, masalah hilafiyah, perbedaan-perbedaan yang sifatnya cabang agama. Yang ketiga dalam surat edaran juga memberikan kepastian bahwa penyelenggaraan vaksin di bulan Ramadan itu diperbolehkan. Itu juga diperkuat oleh fatwa dari Masjid Lama Indonesia, dari Nahdutul Lama dan juga dari Muhammadiyah yang memperbolehkan vaksin dilaksanakan pada saat orang melaksanakan ibadah puasa. Untuk itu kami terus mendorong, mengajak agar masyarakat bisa menggunakan kesempatan ini untuk melakukan vaksin, khususnya adalah melengkapi vaksin untuk yang kedua dan boosternya. Kemudian Kementerian Agama ikut melakukan akselerasi dalam program vaksinasi ini di 10 provinsi dengan target 1 juta vaksin. Kami bekerjasama dengan Polri dan juga TNI untuk melakukan program vaksin ini. Dan yang terakhir, untuk pelaksanaan selat Idul Fitri juga diperbolehkan, baik itu di Masjid maupun di Nalang Lapang. Tapi dengan catatan tetap menerapkan protokol kesehatan. Demikian beberapa poin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Bapak Mingo. Medcom.id, a part of Media Group Network.